Pemirsa Pemkap Ngawi, Tambal Sulam Jalan Patiunus, Kelurahan Ketanggi, Jelang Kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, pada Sabtu nanti. Tidak hanya itu, sekitar 50 truk dam pasir juga didatangkan selama dua hari terakhir ke kawasan Kepatihan untuk mengeruk halaman peninggalan Patih Pringgoku Sumo tersebut. Sejumlah pekerja melakukan perbaikan di sekitar area Kepatihan Ngawi. Hal ini seiring dengan adanya agenda kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir, pada Sabtu malam nanti. Perbaikan sendiri meliputi bagian jalan asfal depan Kepatihan, serta pemadatan di sekitar area halaman Kepatihan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Sumardi mengakui, jelang kedatangan orang nomor satu di Kementerian BUMN tersebut, sengaja disambut di kawasan Kepatihan. Dengan harapan perwakilan pemerintah pusat tersebut memperhatikan kondisi terkini kawasan Kepatihan yang sudah masuk cagar budaya di Ngawi. Sebab revitalisasi cagar budaya kawasan Kepatihan tersebut sejatinya masuk dalam perpres 80 tahun 2019, menjadi salah satu proyek pembangunan strategis nasional yang tidak kunjung mendapatkan kepastian pembangunan. Kepala BUMN tersebut memperhatikan kawasan Kepatihan tersebut memperhatikan kawasan Kepatihan yang sudah masuk cagar budaya. Gutstaur-b skylamahnya Bapak Menteri biarkan tempatnya di tempatan sini. Kem 아이 itu sehitung sama apa, tulis hampir 30 miliat. Tk itu rencananya untuk apa? Untuk pemegaran yang sesuai aslinya, aslinya misalnya untuk atap ya itu boleh diganti misalnya kayunya bentuknya sesuai aslinya jadi misalnya bentuk sepertinya apa itu jodoh tidak diboleh berubah kelemasan namun pemasangannya bentuknya tetap sepenuhnya bentuknya usah diganti ini kan sudah kebacaan ini sudah masuk resmi cekat budaya target pembangunan itu target pembangunan sendiri maka ya tepat ini ya 2023 ini mungkin bisa kita pemangkan kalau bisa kita dari kementerian sumardi mengaku berdasarkan detail engineering design DID yang sempat dibuat pada tahun 2019 lalu kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar 21 miliar rupiah namun setelah dilakukan review ulang kebutuhan anggaran untuk pemugaran kawasan tersebut mencapai 30 miliar rupiah pihaknya berusaha tahun 2023 mendatang segera mendapatkan kepastian support dana pembangunan dari pemerintah pusat itu Wahyu JDV Ngawi